Playboy dari Nanking Jelit 1 Senyum, goblok Ah, senyum Senyum yang baik Jangan seperti monyet mencium terasi begitu Hayo, senyum dan senyum lagi, yang baik Nah, begitu Bagus Haha, sekarang sudah mulai betul dan senyummu mulai menawan seorang kakek tertawa dan membentak-bentak dari samping Menghadapi seorang pemuda yang sedang dilatih senyum dan pemuda di depannya itu berkali-kali mendesis Tongkat di tangan si kakek tak tinggal diam selama bentakan atau makian itu dikeluarkan Bak Big Book mengenai tubuhnya dan tentu saja pemuda ini tak dapat tersenyum dengan baik Kakek itu menyuruhnya senyum yang baik tapi tongkat atau tangan selalu bergerak menghajar Kalau tidak mengenai pundaknya ya punggung Satu ketika bahkan dia kena tempeleng Tapi ketika pemuda itu bangkit lagi dan tersenyum di depan si kakek Aneh sekali, maka senyumnya mulai mengembang dan si kakek tertawa-tawa Gembira memuji pemuda itu dan si pemuda akhirnya dapat tersenyum sesuai dengan yang dikehendaki si kakek Lucu mulanya melihat pemuda itu harus berkali-kali meringis sebelum tersenyum Kesakitan oleh suara tongkat atau tempelengan yang mendarat tak kenal ampun Tapi ketika dia dapat tersenyum baik dan kakek itu, gurunya, memuji dan terbahak-bahak Maka pemuda ini terbahak pula seperti gurunya Eh, kau menirukan gurumu Keparat, rasakan ini, Fang Fang Kau tak boleh tertawa kalau tidak kusuruh, Buk dan si pemuda yang terjungkal dan menjerit kesakitan akhirnya menghentikan tawanya karena tongkat mengebuk bokong, pedih dan panas dan tentu saja dia tak berani terbahak-bahak Lagi pula, mana bisa terbahak kalau bokong kesakitan dipukul tongkat? Maka begitu dia mengaduh dan gurunya membeliak di sana, berkelebat dan sudah berdiri di depannya maka kakek ini berseru, marah Fang Fang, apa yang tidak kusuruh tak boleh kau lakukan Siapa suruh kau terbahak-bahak mengikuti aku? Kau mau meniru-niru gurumu dan minta digebuk? Hayo, minta ampun, bocah Atau kau ku hajar dan latihan ini ku hentikan? Ampun, eh, ampun, suhu Aku, aku tidak meniru-nirukanmu melainkan geli sendiri Aku bukan tertawa untuk mengolok-olokmu melainkan semata geli melihat sesuatu yang lucu Heh, apanya yang lucu? Itu, suhu, celanamu dan si pemuda yang menuding serta menunjuk celana gurunya yang sobek Akhirnya membuat situa terkejut, menunduk ke bawah dan tampaklah celananya yang robek tanpa terasa Kena ujung tongkat ketika tadi dia menggerak-gerakan tongkatnya ke atas ke bawah Mencokel-cokel tanah dan tiba-tiba celana yang tua itu robek Tak terdengar karena kalah oleh bentakannya yang garang dan keras Maka begitu celananya ditunjuk dan si tua ini tertegun dan terkejut tiba-tiba dia terbahak dan menggaplok muridnya itu Haha, kau pandai mengamati daerah terlarang, Fang Fang Sungguh patut kau menjadi murid si Matukeranjang Plak pemuda itu terpelanting, kaget dipukul gurunya tapi Sang Guru sudah berkelebat menghilang Ganti celana dan tak lama kemudian sudah muncul lagi, dengan pakaian baru, kuat dan tidak rapuh Dan ketika dia menggoyang-goyang tongkat sementara muridnya bengong tak berkedip Maka kakek ini mulai memerintah lagi dengan suaranya yang nyaring Hayo, sekarang lanjutkan berlenggang-lenggok Ayun bahu dan kakimu berulang-ulang Tapi, tapi, tapi apalagi si kakek melotot Kau memakai celanamu terbalik, suhu Yang di luar tampak jahitannya dan kancingnya pun terbuka Kau memakai celanaku pula Ha? Benar, lihatlah Dan ketika si kakek melihat dan benar saja celananya terbalik Maka kakek ini memaki dan mengutuk muridnya, berkelebat lagi dan hilang dalam sekejap Celana yang dikenakannya itu ternyata milik muridnya pula Pantas agak panjang dan kedodoran pula Muridnya memang sedikit lebih besar tubuhnya dibanding dirinya sendiri Yang sudah mengurus dan tidak sesegar anak muda Dan ketika kakek itu kembali lagi dan mengenakan pakaian lain Setelah dua kali berganti pakaian maka muridnya tersenyum dan tertawa Suhu, kau sekarang benar Nah, jangan tergesal-gesa Bukankah setiap ketergesaan bakal merepotkan diri sendiri? Nah, kau sendiri bilang begitu, Suhu Tapi kau sendiri lupa Sialan, haram jadah Kau sekarang pandai membalik omongan gurumu, Kang Fang Tapi kau benar Baiklah, hayo lanjutkan pelajaran bergaya dan tunjukkan kepadaku segala pelajaran yang telah kau terima Suhu ingin aku tersenyum? Ya, dan segala aktingmu untuk merayu wanita, Fang Fang Hayo tunjukkan padaku segala kebolehan yang kau miliki Baik, dan si pemuda yang mulai berlenggang lengkuk dan tersenyum-senyum lalu mulai bergaya dan berputar-putar, maju mundur dan berkali-kali mengangkat tangan atau melempar kaki Gayanya seperti seorang peragawan di depan kamera, layaknya seperti di atas panggung saja seolah sedang mengikuti show Sebuah pertunjukan dengan menunjukkan semua bakat dan keterampailan Dan ketika senyumnya yang khas itu mulai mengembang dan si kakek tertawa-tawa maka kakek ini berseru dan terbahak gembira Bagus, bagus, Fang Fang Bagus sekali Hayo sekarang hidupkan Matu dalam sebuah senyuman maut Pemuda itu mengangguk Tiba-tiba dia merubah gerakan dan keluarlah kerling atau senyum yang luar biasa, hidup dan memancar dari pandang matanya dan si kakek tertegun Gaya si pemuda teiba-tiba begitu mempesona dan penuh daya pikat, kerlingnya begitu hidup dan sambaran senyumnya pun bukan main hebatnya, penuh daya pukau dan si kakek bengong Dan ketika kakek itu tidak tertawa-tawa lagi nilainkan bengong dan kagum memandang muridnya maka Fang Fang, pemuda itu sudah berayu gontai dengan tenggang dan sambaran matanya yang begitu mempesona Lihat, lihat, suhu Inilah pelajaran senyum maut yang kau berikan kepadaku Haha si kakek akhirnya tertawa bergelak, sadar Kau hebat sekali, Fang Fang Hebat dan penuh daya persona Kau lebih hebat daripada aku sendiri Si pemuda melempar senyum mautnya Dalam senyum ini tampak seluruh netu dan tubuhnya hidup dan bersinar-sinar Begitu memikat dan penuh daya persona setelah diiringi gerakan-gerakan tubuh tertentu Melempar lengan ke kiri atau kanan misalnya Melempar sebelah kaki dengan gerakan begitu luesnya termasuk sedikit gerakan erotik Menaik turunkan pinggul umpamanya, maju mundur dengan manis namun juga indah Semuanya berdasarkan ilmu seni yang tinggi, paduan antara seni tari dan seni panggung Hebat sekali Dan ketika sepuluh menit kemudian pemuda itu sudah berputar dan melengguk ke kiri kanan Akhirnya dia berhenti dan sang guru pun terbahak-bahak, melihat muridnya mengusap keringat Fang Fang, luar biasa sekali Seni merayu dan bergaya ini telah kau kuasai seratus persen Ah, ini berkat bimbingan Suhu, pemuda itu tertawa, senyumnya masih berpengaruh dan kuat Kaulah yang mengajari aku begini, Suhu Dan tanpa bimbinganmu tak mungkin aku menguasai segala seni akting begini Haha, dan sekarang coba tersenyumlah dalam sebuah pertandingan Awas si kakek berseru, tiba-tiba bergerak dan tangannya pun sudah melempar tongkat Tongkat yang ada di tangan sudah diberikan kepada muridnya Sementara diri sendiri sudah menyambar tongkat lain Yang entah didapat dari mana tapi cepat dan kuat Tiba-tiba ia sudah menerjang muridnya Dan ketika tongkat mendesing sementara tongkat yang dilempar masih berada di udara Tiba-tiba si kakek membentak lenyap dan menyerang muridnya itu Awas, atau kau mampus Fang Fang, si pemuda terkejut Pemuda ini tak menyangka bahwa dalam keadaan begitu cepat Tau-tau gurunya sudah menyerang Dia diberi senjata tapi senjata itu sendiri masih melayang di udara Mau disambar tapi sang guru sudah menghantam dengan tongkatnya yang luar biasa Dan karena waktu sudah tak mungkin lagi untuk mengelak atau menangkis Maka pemuda ini berseru keras dan tiba-tiba lenyaplah tubuhnya di atas kepala sang guru Suhu, kau terlalu, des-desongkat dengan kera berjungkir balik Tau-tau disambar Fang Fang mempergunakan ilmu meringankan tubuhnya dan cepat melebih gurunya Dia sudah menghilang Gurunya terkejut karena sang murid lenyap Tapi ketika dari atas terdengar kesiur angin dingin dan si kakek terbelalak melihat kepalanya dilompati Tiba-tiba kakek ini menggerakkan tangan kirinya dan menyambarlah sebuah angin pukulan menyusul hantaman tongkatnya yang kehilangan sasaran Ditangkis dan seketika itu kakek ini berteriak kaget Masih tak mau sudah dan Bergeraklah tongkat di tangan kanan dengan jalan memutar Melakukan pukulan serong namun sang murid sudah menangkis pula dengan tangan yang lain Dan ketika keduanya terpental sementara muridnya sudah berjungkir balik melayang turun di belakang Maka kakek itu terbahak membanting tubuhnya ke depan, meloncat bangun Bagus, jurus harimau terbang di atas mega cukup sempurna, Fang Fang Tapi jaga ini dan jangan bersenang-senang dulu Wut si kakek bergerak lagi, tubuhnya mencelat ke depan dan tahu-tahu tongkat sudah lurus menusuk dada Gerakan ini sebat luar biasa dan juga hebat Kecepatannya melebih kilat dan lawan terkejut Fang Fang berseru keras melihat gurunya bergerak secepat itu Tapi ketika dia mengelak dan gurunya tetap mengikuti maka apa boleh buat dia pun menggerakkan tongkatnya Krak! Dua tongkat itu hancur ujungnya Fang Fang terhoyung sementara gurunya juga tergetar mundur, bukan main Namun ketika si kakek terbahak dan berkelebat lagi tiba-tiba kakek ini lenyap melakukan serangan-serangan berikut Menusuk dan menyontek dan sibuklah lawannya mengelak sana sini Fang Fang dipaksa mundur-mundur kalau tak mau menangkis Dan ketika hal itu terpaksa dilakukan dan apa boleh buat pemuda ini menggerakkan tongkatnya lagi Maka dua tongkat kembali hancur ujungnya Haha, bagus, Fang Fang Ayo sekarang mainkan ilmu esilat tongkat naga merayu dewi Uut uut tongkat si kakek menyambar-nyambar Kian lama kian cepat dan Fang Fang dipaksa menangkis lagi Kali ini si pemuda membentak keras karena sang guru tak memberi ampun, mendesak dan terus mendesak Tapi ketika gurunya menambah tenaga dan dia terpelanting maka terbahaklah sang guru melihat muridnya terguling-guling Hayo, kerahkan semua kepandayanmu, Fang Fang Atau kau mampus dan mandah dihajar Des-desongkat si kakek mendarat telak, membuat Fang Fang mengeluh namun si pemuda sudah meloncat bangun Dan ketika gurunya mengejar dan apa boleh buat dia harus mengimbangi dan menambah tenaganya maka kali ini sang guru terpental Des! Si kakek terguling-guling Ganti kakek itu berteriak kaget dan memaki muridnya, menyerang lagi namun sang murid sudah menangkis dan membalas dengan tak kalah seru Dan ketika dua orang itu bergerak yang cepat sementara tongkat di tangan mereka pukul-memukul hingga menerbitkan suaranya ring, bahkan percikan bunga api maka berubahlah tongkat kayu itu bagai tongkat baja saja yang sudah terisi tenaga sinkang Haha, bagus, Fang Fang Bagus! Namun kau harus tersenyum Hayo, senyum dan mainkan silat tongkat naga merayu Dewi dengan senyum Fang Fang tertawa Setelah gurunya menyuruh dia tersenyum dalam mainkan ilmu silat tongkat ini maka dia pun tersenyum Ilmu silat itu memang harus dilakukan sambil tersenyum kalau tak ingin kehilangan mutunya Silat tongkat ini hebat dan akan semakin hebat saja kalau dilakukan sambil tersenyum Lawan bisa terkecoh dan tertegun, inilah kuncinya Tapi karena dia menghadapi gurunya dan justru gurunya itulah yang menciptakan ilmu ini maka senyumnya seolah tak berguna dipakai menghadapi gurunya itu Haha, mati kutu, suhu Aku tak dapat merobohkan dengan senyum ilmu silat ini Tak apa Yang penting jadikan kebiasaan setiap mainkan ilmu silat ini, Fang Fang Karena kalau menghadapi orang lain pasti kau berhasil Tapi kau bukan orang lain Kau guruku sendiri, pengajarku Benar, tapi jangan banyak cakap, bocah Hayo senyum atau kau kehilangan keampuhan ilmu silatmu, des-des Si pemuda menjerit, lengah sekejap dan saat itu tongkat gurunya masuk menghantam pundaknya Fang Fang terlempar dan bergulingan menjauh Tapi ketika dia meloncat bangun dan melakukan perlawanan lagi maka gurunya terkekeh-kekeh tak dapat menembus pertahanan muridnya Bagus, sekarang kau pandai, Fang Fang Tapi selamanya harus digebuk dulu menerima pelajaran Hektometer, dan aku akan membalasmu Fang Fang Penasaran, dua kali tak dapat membalas gurunya Aku akan mengerahkan segenap kemampuanku, suhu Awas hati-hati dan berjaga-jagalah si pemuda berkelebat menghilang, lenyap ke kiri dan sang guru tertawa, mementak dan mengikuti muridnya itu Tapi ketika Fang Fang bergerak lagi ke kanan dan tangan kirinya ikut mendorong tiba-tiba kakek itu terpekek karena tanpa diduga kelima jari muridnya itu sudah menghantam pundak kanannya Plak aduh Kakek ini terbanting Dengan amat keras dan tepat muridnya itu menghantam pundaknya, tak dapat dielak atau dikelit karena datangnya memang tidak terduga Tapi ketika kakek itu bergulingan Mei loncat bangun dan memaki namun memuji muridnya maka kakek itu bergerak lagi menghadapi muridnya Bagus, haha Bagus tapi keparat kau, Fang Fang Aku terkecoh namun pukulanmu jardik Hayoh, kita bertanding lagi dan keluarkan jurus-jurus licikmu Fang Fang tertawa Sekarang dia berkelebatan lagi mengelilingi gurunya itu, jurus demi jurus dikeluarkan namun Sang guru sekarang waspada, mengelak dan membalas dan jadilah mereka bertanding lagi dengan sengit Tapi ketika kakek itu mulai memburu napasnya karena bagaimanapun juga anak muda masih menang Ausdauer maka kakek ini terhuyung ketika dua kali tongkat atau pukulan mereka beradu Krak des Fang Fang berseru kagum Gurunya itu terdorong namun tidak keroboh, berseru lagi dan menyerang dan terpaksa gurunya kembali menangkis Dan ketika anak muda itu menambah tenaganya karena sang guru seperti pelita kehabisan minyak maka kali ini gurunya terpelanting Haha, kau harus menyerah, suhu Atau tongkat di tanganku akan menghajar tubuhmu Sialan, kau hebat, Fang Fang Kepandayanmu maju pesat Tapi hajarlah, si tua ini tak takut Desplak dan si kakek yang kembali tergetar dan terhuyung oleh pukulan tongkat muridnya nyaris saja jatuh terduduk Diserang dan diserang lagi dan kakek ini mengeluh Napasnya tak kuat, tenaganya cepat habis setelah mereka bertempur seratus jurus Dan ketika sang murid mendesak dan sang guru terus mundur-mundur akhirnya satu pukulan tongkat benar saja mengenai tubuh kakek itu Kakek ini terpelanting Sang murid terkejut dan berseru tertahan, tentu saja tak mau menyerang lagi karena sang guru sudah terguling-guling Tapi ketika kakek itu mengeluh dan mendekap dadanya tiba-tiba dia membentak dan melempar tongkatnya itu cepat menyambar dada si pemuda Awas! Fang Fang terbelalak Dari sini saja segera dia tahu bahwa gurunya yang keras kepala ini tak mau menyerah Gurunya itu rupanya ingin bertanding mati hidup Maka mengeluh dan mengerutkan kening tiba-tiba pemuda ini mengelak namun sengaja memperlamban gerakannya Mandah terhantam tongkat dan seketika dia menjerit, roboh dan terbanting dengan tongkat terlepas Dan ketika pemuda itu mengaduh dan meringkuk di sana, otomatis pertandingan pun berhenti Maka gurunya meloncat bangun dan tampak terkejut Hei seng guru berkelebat Kau tak apa-apa, Fang Fang Kenapa lamban gerakanmu? Aduh, pemuda ini mendesis Sambaran tongkatmu cepat, suhu Aku menyerah, kalah Kau hebat Tapi kau sebenarnya dapat mengelak lebih cepat Sang guru tertegun, mengerutkan kening Kenapa tidak kau lakukan itu? Tidak, kau, kau yang menang, suhu Kau hebat dan aku kalah Hektometer kakek ini tiba-tiba bersinar-sinar, mengusap dan menotok tubuh muridnya itu Baiklah, sekarang kau bangun, anak stan Kau memuji gurumu tapi sebenarnya gurumu ini yang memuji kepandayanmu Hayo, bangun dan kita istirahat Fang Fang ditarik, dibetot gurunya dan tiba-tiba dia sudah dipeluk Dan ketika pemuda itu tertegun dan membelalakan Mats mendadak gurunya itu sudah menepuk kepalanya dan terharu berkata Bocah, jangan menipu gurumu Kau sengaja memperlambat lakanmu Hektometer, aku sitolol, membuat murid menjadi takut dan mengalah Baiklah, aku sadar, anak baik Aku tadi lupa diri dan mengajak murid bertempur seperti musuh bebu yutan Haha, kuakui sikap tak mau mengalahku, Fang Fang Aku si tua sudah kehabisan tenaga dan sebenarnya kalah olehmu Kau yang hebat, kaulah pemenangnya dan ketika kakek itu terbahak dan memuji Muridnya maka pemuda ini tertegun tapi akhirnya tersenyum lebar Suhu tahu, kau kira aku buta? Haha, aku harus mengakui kekuatanku, Fang Fang Penaga yang tua dan lemah memang sudah tidak dapat dibandingkan lagi dengan yang muda-muda Kau lebih unggul, menang gesit dan daya tahan Tapi Suhu juga hebat, dapat bertahan dan menyerang tak kenal putus Haha, sudahlah Aku harus mengakui kelebihan fisikmu, Fang Fang Kepandayanmu sekarang sudah maju pesat dan aku si tua harus mundur Air, dunia ini sudah menjadi milik yang muda dan melempar serta membanting tongkatnya Tiba-tiba kakek itu berkelebat ke dalam, memasuki sebuah gubuk kecil dan terdengar tawanya yang tak putus-putus Dari tawanya ini saja orang segera tahu bahwa kakek itu sedang senang bukan main Pertama karena muridnya memiliki kemajuan pesat sedang kedua adalah karena watak muridnya yang baik itu Yang akhirnya membiarkan tongkat menyambar asal sang guru menang, jadi memberi muka pada gurunya itu agar gurunya tidak marah Watak yang tentu saja membanggakan orang tua ini karena tidak sia-sialah dia mendidik dan memelihara muridnya itu yang sudah diambilnya sejak kecil Dan ketika kakek itu terbahak dan tertawa-tawa di gubuknya maka Fang Fang, pemuda itu berkelebat dan tersenyum mencari kelinci panggang Minus 0 DW 0 Nah, sekarang ku bicarakan tentang wanita, malam itu kakek itu berseri-seri di atas balai-balai bambunya Berkata pada sang murid yang duduk dan memandangnya dengan metu bersinar-sinar Semua pelajaran telah kau punya, Fang Fang Tapi pergaulan atau watak wanita belum kau ketahui Nah, sekarang aku mau menerangkan, kakek itu membetulkan letak kakinya, tertawa dan memandang jauh ke depan dengan metu yang aneh Berkedip-kedip dan berbinar tapi sang murid tiba-tiba mengangkat tangannya Dan ketika kakek itu tertegun dan menarik pandangannya ke dalam maka sang murid memotong Tunggu dulu, adakah ini penting, Su? Dan adakah hubungannya dengan T.E. Chu, aku? Eh, bodoh! Goblok tolol! Aku tak pernah memberitahukan yang tidak penting, Fang Fang Dan aku tak pernah bercerita kosong yang tak ada hubungannya Ini penting, bahkan penting sekali Dan hubungannya denganmu tentu saja besar sekali Kau masih muda, kau sedang menanjak dewasa Dan karena kau tentu akan berhubungan atau bergaul dengan wanita maka rahasia atau watak-watak wanita harus kau ketahui Ini penting, teramat penting Hektometer, di mana letak kepentingannya, Su? Dapatkah kau menerangkan? Bodoh! Berapa usiamu sekarang? 20, hampir 20 Nah, kau tidak ingin berdekatan dengan wanita? Kau tidak ingin mengenal atau mendekati mereka? Kau tidak ingin pacaran? Eh eh sang murid tersipu, semburat diberondong pertanyaan bertubi-tubi Aku tentu saja ingin bergaul atau berdekatan dengan siapa saja, suhu Baik wanita atau pria Haram jadah Kenapa membelit? Kau suka atau tidak tak usah ditambah-tambah, bocah Tak usah kaum pria kau masuk-masukan di sini Aku tahu bahwa beberapa hari yang lalu kau melirik gadis dusun bernama UIHWA itu Aku tahu bahwa getar nadimu mulai menunjukkan rasa cinta Kenapa berputar dan membawa-bawa nama pria segala? Bocah? Kau tak usah menyangkal bahwa di dalam hatimu sekarang terbersih perasaan suka dan tertarik kepada wanita Hayoh, berani menyangkal atau tidak? Fangfang terkejut Diteter dan dipojokan begini tiba-tiba saja mukanya yang sudah merah semakin memerah Pemuda itu semigurat dan seketika cep kelakep, tak dapat bicara Dan ketika gurunya terbahak dan terkekeh maka orang tua itu berkelebat ke bawah, turun Heh, bagaimana kata-kataku tadi, bocah? Bisakah kau menyangkal atau menangkisnya? Tidak, pemuda ini tertawa tersipu-sipu Kau awas dan pandai sekali, suhu Kau bermata tajam dan mengagumkan Hehehe, usiaku sudah setengah abad, bocah Aku bukan laki-laki ingusan yang tidak tahu apa-apa Gurumu ini adalah si Matukeranjang Sekali lihat baik laki-laki ataupun perempuan gurumu pasti tahu Nah, kau dengarkan lagi dan perhatikan baik-baik nasihatku ini Si kakek menampar pundak muridnya, berjungkir balik dan kembali duduk di atas balai-balai bambunya Dan ketika muridnya tersenyum dan kagum memandang situa itu maka kakek ini mengangkat sebuah jarinya Lihat, dengar Ilmu silat yang siang tadi ku berikan padamu sungguh besar hubungannya dengan wanita, Fang Fang Ilmu itu sanggup menundukan lawan sebelum bertanding Ah, suhu mengada-ada, Fang Fang tertawa, memotong Kau terlalu berlebih-lebihan, suhu Tak mungkin lawanku dapat roboh sebelum bertanding Itulah bodohmu sang guru menghardik Kau hanya melihat luar tidak isinya, Fang Fang Kali ini otakmu kurang bekerja Apa maksud suhu? Lihat, apa inti dari silat naga merayu dewi itu? Apa yang kau tangkap? Hektometer, ilmu silatnya, suhu Dan ilmu eh silat itu memang hebat, tak ada yang lain Itulah kegoblokanmu Sudah ku bilang bahwa kekuatan ilmu silat ini terletak pada senyum, Fang Fang Kenapa kau tidak memperhatikannya dan selalu lupa? Bukankah sudah ku beritahukan berkali-kali bahwa letak kekuatan ilmu silat ini pada senyum? Tapi aku tak dapat merobohkanmu dengan itu si pemuda terkejut Aku berkali-kali gagal denganmu, suhu Aku tak pernah berhasil membuktikan itu denganmu Itu karena aku laki-laki sang guru menukas Dan juga karena kebetulan aku penciptanya Heh, sudah ku katakan padamu bahwa ilmu ini khusus untuk berhadapan dengan wanita, Fang Fang Bahwa dengan senyum wanita dapat ditundukan Aku tak percaya Kau selamanya memang tak percaya si tua mendelik Kau selamanya minta bukti-bukti, Fang Fang Tapi untuk itu aku memang akan memberikan bukti padamu Nah, sebaiknya dengar saja kata-kataku ini dulu Kau harus memperhatikannya baik-baik dan jangan membantah dulu Kau siap? Ya, aku siap Nah, dengarkan ini Wanita, kebanyakan wanita amat goyah dan lemah sekali menghadapi senyum Mereka itu makhluk lembut yang gampang sekali dipedayai senyum Dan karena senyum merupakan senjata ampuh bagi kita, laki-laki Maka senyum harus kita pergunakan kalau kita sudah tertarik dan menaksir seorang wanita Hektometer Fang Fang Pemuda itu, semburat lagi Apakah ini resep jitu, suhu? Dapatkah diandalkan? Haha, kejituannya seribu prosen Bocah Kehandalannya boleh diuji Aku sudah membuktikan itu berkali-kali dan akhirnya aku mendapat julukan si Matthew Keranjang ini Haha Fang Fang terkejut Gurunya sudah tertawa bergelak dan tampak berseri-seri Bola Matthew gurunya bergerak aneh dan tampak bayangan-bayangan nakal di situ Agaknya orang tua ini sedang menikmati masa lalu atau resepnya itu Senyum yang katanya handal dan ampuh Namun ketika kakek itu berhenti tertawa dan sang murid mendelong dengan metu Tidak berkedip maka kakek itu batuk-batuk dan terkekeh geli Kenapa kau melotot kesini? Tidak percaya Hektometer, eh, tidak Bukan, bukan itu, suhu Melainkan aku berpikir apakah aku dapat membuktikannya gelap Haha, memang harus kau buktikan, Fang Fang Dan kau akan merasa betapa nikmat dan enaknya hidup ini Wanita muda pecundang, dan satu diantaranya adalah senyum itu Wanita muda tak tahan, dan dengan senyum kita akan dapat memperolehnya dengan mudah Fang Fang bersinar-sinar Pemuda ini melihat betapa gurunya tampak gembira Metu yang tua itu menjadi hidup berseri-seri dan agaknya orang tua itu kembali menikmati masa lalunya yang indah Dan ketika pemuda ini kembali tak berkedip dan memandang gurunya penuh rasa tertarik maka kakek itu menghentikan tawanya dengan senyum lebar Nah, dengar ini, katanya Sudah ku beritahukan padamu bahwa silat naga merayu dewi bukanlah silat yang hanya digerakkan oleh tubuh, kaki tangan Silat ini juga harus digerakkan oleh bibir karena dengan gerak bibir yang manis dan memikat maka gerak bibir atau senyum itu sudah merupakan semacam hipnotis bagi kaum wanita Suh yakin? Bangsat, kenapa tidak percaya si kakek berang? Aku tak perlu bohong padamu, Fang Fang Dan kau coba saja hal itu pada siapa saja yang kau temui Wanita mudah jatuh oleh senyum, dan aku sudah membuktikan ini ribuan kali Hektometer, coba Suhu terangkan lebih lanjut Pemuda itu tertawa, tak membalas makian gurunya Kau jangan buru-buru gusar, Suhu Orang bertanya tak merugikan dirimu Baiklah, maafkan keraguanku Tapi ini adalah es ikap atau tanda bahwa aku mulai tertarik oleh hujanganmu ini Haha, aku tahu Kau memang bocah kurang ajar dan ketika puas mendam perat sementara muridnya hanya tersenyum-senyum saja Maka kakek ini mulai melanjutkan, berkata lagi, senyum yang kumaksudkan bukanlah sebarang senyum Senyum itu terbagi dalam bermacam-macam Ada senyum sinis, ada senyum mengeje, atau senyum lain-lain lagi yang bukan kumaksudkan di sini Sebab kalau senyum-senyum yang kusebutkan pertama tadi bisa menimbulkan rasa marah atau tak senang orang lain Maka senyum penemuanku ini justru sebaliknya, membuat orang jatuh cinta dan tergila-gila kepada kita Haha, Fang Fang terbelalak Gurunya kali ini tertawa begitu nyaring, terbahak sampai terpingkal-pingkal Dan berceritalah gurunya itu akan seorang bekas kekasihnya, yang bernama Fuilin Dan ketika gurunya itu bercerita betapa Fuilin atau wanita itu sampai sedemikian tergila-gilanya Hingga mau disuruh melakukan apa saja Maka kakek itu berkata, dia pernah mencium tali sepatuku Pernah pula mencium baju dekilku yang bau dan yang lebih hebat adalah dia pernah mencium pusarku Haha, laki-laki kalau dicium pusarnya merinding, Fang Fang Kau bisa berada di sorga ketujuh kalau dicium pusarmu oleh kekasih yang kau cinta Fang Fang tersenyum memerah Kalau gurunya sudah bicara tentang wanita memang tak dapat disangkal bahwa Diam-diam dia tertarik Ada semacam gairah atau nafsu yang enak naik di kepalanya Perlahan-lahan dan biasanya dia mudah terhanyut atau terbius oleh cerita gurunya Tapi ketika untuk cerita itu gurunya tak menyambung jauh karena Fang Fang tak berakalan mengerti Karena pemuda ini masih taraf junior alias pupuk bawang Maka kakek itu bicara lagi tentang resep senyumnya Senyum yang benar adalah senyum seperti penemuanku ini Orang khususnya wanita akan terkesan dan tak dapat melupakan senyum kita itu Dan karena senyum ini memang istimewa dan merupakan senjata ampuh untuk merobohkan wanita Maka senyum itu amat handal dan dapat dipercaya Baik, kau menamakan senyum apa pada senyum penemuanmu itu, Suhu? Senyum cinta kasih, senyum kenikmatan, senyum kenikmatan Ya, karena senyum itu mampu membuat si penerima menerima nikmat, Fang Fang Dia tak berakalan lupa dan teringat selalu akan senyuman itu Coba Suhu berikan Seng murid tiba-tiba meminta Kau tunjukkan padaku, Suhu Coba ku lihat apakah nikmat atau tidak Kau gila Seng guru membentak Senyum ini khusus ditujukan buat wanita, Fang Fang Bukan laki-laki atau pemuda macamu Tapi Teocu ingin tahu Ingin tahu hidungmu Seng guru masih sewot Senyum ini tak dapat diminta atau diberikan begitu saja, Fang Fang Senyum itu harus keluar dari lubuk hati yang paling dalam Aku tak dapat memberikannya kalau kau eminta, kecuali kau wanita dan cantik serta menggairahkan Lo? Kenapa lo? Memang itu syaratnya, bocah Terhadap laki-laki atau sesama jenis terus terang senyum ini sukar keluar Tapi kalau untuk lawan jenis maka mudah keluarnya dan aku dapat membuktikannya Fang Fang atau pemuda itu tertegun Akhirnya dia tersenyum dan mengangguk-angguk Dan ketika gurunya melotot dan masih marah maka dia berkata Maaf, kalau begitu berikan saja teknik atau care senyuman itu, suhu Ajarkan padaku agar aku mengerti Kau sudah mendapatkannya, Seng guru menjawab Tapi kekuatan dari lubuk hati masih belum dapat kau keluarkan Namun itu cukup, Fang Fang Berdasar pengalaman dan kebiasaan sehari-hari maka nanti kau akan menjadi mahir Suhu maksudkan pelajaran siang tadi? Ya, kau kira apa? Itulah senyum yang ku maksud, Fang Fang Dengan senyum itu kau dapat menguasai dunia Dan menaklukan wanita, haha Fang Fang tertegun Gurunya tertawa bergelak dan berkata dengan sungguh-sungguh Tak ada kesan main-main atau tak serius Dan ketika malam itu gurunya berkata bahwa teknik senyuman seperti yang siang tadi dapat dikembang matangkan Maka keesokannya pemuda ini turun gunung dan ingin mempraktekannya Dengan agak berderbar kepada UIHWA Kau harus berkali-kali berlatih, pasti berhasil Karena kau telah memiliki dasar-dasarnya dan kemampuan yang cukup Begitu pemuda ini mengingat-ingat pesan atau nasihat gurunya Maka ketika malam itu pembicaraan tentang senyum sudah selesai Dan sang guru memberi penjabaran atau pengembangan tentang senyum Maka secara berani tapi agak berdebar Fang Fang ingin membuktikan omongan gurunya UIHWA, gadis yang diincar akan didatangi Gadis ini adalah kembangnya dusun dan di perkampungan bawah gunung sana Gadis itu banyak dipuja pemuda-pemuda sebaya Fang Fang mengenalnya karena sering bersama gurunya dia turun gunung Membeli bumbu-bumbu atau rempah-rempah di dusun atau perkampungan gadis itu Dan karena Fang Fang tahu di mana kiranya gadis itu berada Maka pagi-pagi benar pemuda ini sudah berkelebat ke metu air Hei serunya tiba-tiba Kau sudah ada di sini UIHWA Mana teman-temanmu begitu pemuda ini langsung menegur ketika seorang gadis tampak membungkuk di tepi kolam Mencuci muka Dan karena senyum itu sudah dipraktekan pemuda ini dan Fang Fang mencoba tersenyum sehebat-hebatnya Maka dia menjadi terkejut ketika gadis itu membalik dan melotot padanya Bukan UIHWA Kau siapa gadis itu membentak? Ketus Kau pemuda hidung belang di dusun ini? Pergilah, jangan main-main kalau tak ingin ku hajar Fang Fang kontan terbelalak Pemuda ini mundur selangkah setelah dia tahu bahwa gadis yang disangkanya UIHWA itu ternyata bukan UIHWA Gadis ini dari belakang memang mirip UIHWA, pinggul dan pingganya itu sama Tapi begitu membalik dan berhadapan muka tiba-tiba Fang Fang terkejut dan berdetak karena gadis ini ternyata jauh lebih cantik daripada UIHWA Juga tampaknya bukan gadis dusun Eh oh, maaf Fang Fang gugup Kau siapa, Nona? Pendatang baru dan bukan teman UIHWA? Maaf, aku, aku mencari UIHWA dan mengira kau adalah gadis itu Hektometer gadis itu mendengus, tiba-tiba berkelebat lenyap Kalau kau mengganggu ku tentu sudah ku hajar kau, bocah Tapi melihat kau salah mencari orang biarlah kumaafkan kesalahanmu Wut Fang Fang ternganga, melihat gadis itu berkelebat demikian cepatnya dan tentu saja dia berteriak, mengejar Tanpa sadar mengerahkan ilmu ginkangnya, ilmu Meringankan tubuh, dan gadis itu terkejut ketika Fang Fang tahu-tahu berjungkir balik dan sudah menghadang perginya Dalam dua kali lompatan panjang yang mau tak mau membuat gadis itu kagum dan berseru tertahan Dan ketika gadis itu bersinar-sinar sementara Fang Fang terkejut dan sadar bahwa dia telah mendemonstrasikan kepandayanya Maka pemuda ini buru-buru membungkuk dan berkata Maaf, aku, aku ingin berkenalan Aku jadi penasaran untuk mengetahui siapa dirimu dan bagaimana tahu-tahu ada di tempat ini Maksudku, eh, maaf Jangan serang dulu, Nona Aku Fang Fang pemuda baik-baik Fang Fang menggoyang lengan, cepat menahan ketika melihat gadis itu mau bergerak, menyerangnya Jari-jari yang menggigil itu seolah akan bergerak menampar Fang Fang terkejut karena sebagai pemuda yang mahir silat tentu saja diatau apa artinya itu Kepertan atau tamparan sinkang, karena jari-jari itu bergetar dan mengepulkan uap putih Dan ketika Fang Fang berseru menahan sementara gadis itu tampak melemaskan jari-jarinya lagi Maka gadis itu mendengus dan mendahului bertanya Kau Fang Fang? Kalau begitu kau mengenal si metuk keranjang tancing, bok? Ah ah, dia guruku, Nona Aku muridnya Bagus sekali, kalau begitu kebetulan dan begitu seruan atau bentakan ini selesai diserukan Tiba-tiba gadis itu berkelebat dan menghantam Fang Fang Pemuda ini terkejut dan tentu saja tidak menyangka Dia tadinya merasa girang karena si cantik ini mengenal gurunya Jadi mungkin sahabat dan dia siap menyambut Tapi begitu lawan berseru marah dan mementak berkelebat ke depan Tiba-tiba jari yang tadi lemas itu sudah kaku kembali dan mendesing bagai pedang menyambar kepala pemuda ini Hei-hei Fang Fang kaget Tahan, Nona Jangan memukul namun ke pertan jari tangan yang sudah dekat dan Tak mau ditarik mundur Tiba-tiba bertambah cepat setelah pemuda itu berteriak seperti itu Gadis itu rupanya semakin marah dan menambali kecepatannya Fang Fang mengelak namun selalu dikejar Dan karena jari itu selalu mengikut kemanapun pemuda ini menghindar Maka apa boleh buat murid si metukeranjang tan cimbok ini menangkis? Duk! Gadis itu terpental Pekik dan seruan kaget jelas menambah kemarahan gadis ini Fang Fang tertegun karena dia tergetar juga Tadi mengerahkan separoh tenaganya namun lawan cukup kuat Terpental tapi kini dengan ganas dan marah berjungkir balik di udara Kembali dan membalik Dengan tendangan berputar dua kali Bukan main, tendangan itu dilakukan seperti orang mencangkul Kalau kepalanya kena barang kali kepalanya bakal putus Terbang di babat tendangan luar biasa itu Dan karena sekarang Fang Fang semakin tertarik Tapi juga sekaligus terkejut Karena lawan ternyata bukan gadis biasa Maka pemuda ini memutar pinggangnya Dan dua lengannya mengembang untuk menangkis Sekaligus coba menangkap sepasang kaki yang auzu Bila hebatnya itu Plak Des Dua-duanya terpental Fang Fang berteriak kaget Sementara lawan melengking terkejut Sudah menambah tenaganya Tapi masih juga kalah, tertolak dan akibatnya Dia terbanting dan terguling-guling di sana Dan ketika gadis itu meloncat bangun dan memaki Serta melotot tiba-tiba gadis yang seolah berubah Menjadi harimau betina ini sudah menerjang Dan berkelebatan melepas pukulan bertubi-tubi Bagus, Jahanam keparat kau, Fang Fang Kau ternyata mirip gurumu Tapi jangan kira aku berhenti Lihat, aku akan merobohkanmu dan membunuh Dar-dar dan sepasang lengan yang meledak Serta menyambar bagai petir di siang bolong Tiba-tiba sudah mengeluarkan sinar putih yang naik turun Menyambar-nyambar pemuda ini Akhirnya menjadi biru dan ledakan Demi ledakan akhirnya tak kenal putus Sinar putih dan biru ganti-berganti bagai sinar laser Fang Fang terkejut karena hawa panas menghebat dan membakar tubuhnya Tapi ketika dia mengerahkan es inkang dan bertahan serta menangkis Maka pemuda itu juga mulai membalas dan meminta agar lawan tidak menyerang lagi Hal yang sia-sia karena gadis itu tak menghiraukan Fang Fang terus didesak dan didesak Dan ketika satu pukulan Miring ditangkis pemuda itu dan Fang Fang mengerahkan 8 persepuluh bagian tenaganya Maka gadis itu mengeluh dan terbanting menjerit Aduh! Fang Fang kagum Sebenarnya kalau orang lain mestinya tak dapat bangun lagi Tapi melihat gadis itu bergulingan melomcat bangun dan kini sinar hitam berkeredat menyelaukan mata Maka sebatang pedang telah menyambar dan menusuk tenggorokan Fang Fang Hei pemuda ini terkejut Kita bukan musuh bebu yutan, Nona Tak perlu membunuh dan simpan pedangmu Keparat Jahanam gadis itu membentak Kau dan gurumu adalah musuh sedunia, Fang Fang Tidak membunuhmu sama artinya membiarkan bibit penyakit mengganggu ketenteraman orang lain Tapi aku tak mengenalmu Aku tak pernah memusuhimu tak usah kau mengenalku, bocah Nanti kalau ajal sudah Menjemputku kau akan mengenalku di akhirat Air, kejam dan Fang Fang yang berlompatan serta mengelak atau menghindar dari serangan pedang Lalu melihat gadis itu mainkan senjatanya dengan hebat, membacok dan menusuk dan sebuah permainan silat pedang yang hebat ditunjukkan gadis ini Fang 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 kagum dan semakin membelalakan matanya lebar-lebar Dan ketika mendelong takjub karena gadis itu masih menggerakkan tangan kirinya untuk melancarkan pukulan-pukulan biru atau putih Maka sebuah tusukan pedang lambat dikelit Hayabret Fang Fang melempar tubuh bergulingan Ujung pedang nyaris menusuk lehernya, merobek baju dan Fang Fang melempar kepala dengan cepat Dan ketika dia membanting tubuh berteriak keras maka gadis itu mengejarnya dan tak memberi ampun Bederbah, ku bunuh kau, Fang Fang Ku antar nyawamu ke akhirat Fang Fang pucat Setelah gadis ini tanpa sebab dan tiada hujan atau angin tau-tau menyerangnya begitu ganas Akhirnya dia pun marah juga Fang Fang tak merasa bersalah sementara gadis itu bagai kambing kebakaran jenggot Kalau dia tidak mencabut tongkatnya barangkali pedang benar-benar akan menghabisi nyawanya Maka begitu lawan membentak dan mengejar ganas tiba-tiba apa boleh buat Fang Fang mencabut senjatanya ini Tongkat yang kemarin dipakai menghadapi pertandingan bersama gurunya Siup trak Pedang terpental Kali ini gadis itu berseru tertahan dan terdorong Fang Fang mencabut senjatanya dan tampaklah pemuda itu tersenyum Sebuah jurus dari ilmu silat naga merayu dewi dikeluarkan Baru satu jurus saja tapi gadis itu terkejut Senyum Fang Fang yang demikian simpatik tiba-tiba menawannya Memerangkapnya dalam satu getaran jiwa di mana gadis itu tiba-tiba tergetar Detak jantungnya berdebur cepat dan tanpa terasa mukanya menjadi merah Dan ketika Fang Fang tertawa dan berkata bahwa sebaiknya pertempuran itu dihentikan Maka gadis ini sadar lagi dan menerjang Tak bisa Aku harus membunuhmu dulu, Fang Fang Baru setelah itu gurumu, Sing Sing dan Pedang yang kembali berkelebat dan menyambar Pemua ini tiba-tiba sudah menusuk dan membacok lagi dengan sengit Ganti berganti melakukan tipu-tipu lihai di mana Fang Fang sering terkecoh Namun karena pemuda ini telah mencabut tongkatnya dan dengan senjata itu dia mainkan ilmu silat naga merayu Dewi maka gadis itu lama-lama tak tahan oleh senyum Fang Fang yang terus-menerus seakan menggodanya Satu gengguan sikis Nona, kita tak sepatutnya bermusuhan Kau bukan Dewi maut Ayolah, hentikan seranganmu dan kita bersahabat Atau, ketika gadis itu melotot dan mendelik terpental pemuda ini menyambung Lihat, aku tak tega membunuhmu, Nona Aku sayang kepada kecantikanmu dan kehalusan kulitmu ini Air, kulitmu seperti batu pualam Gadis itu merah padam Setelah Fang Fang mencabut tongkatnya dan melayani pedangnya dengan senjata itu Maka mau tak mau gadis ini harus mengakui bahwa dia tak dapat mendesak Pedangnya berkali-kali terpental oleh tongkat di tangan pemuda itu Dia sering terhuyung dan kalau Fang Fang mau tentu dapat mendesak, mengejar atau melancarkan serangan-serangan susulan agar dia keteter dan semakin terdesak lagi Jadi Fang Fang sudah di atas angin namun pemuda itu bersikap lunak kepadanya, tak mau membuat dia sakit hati atau semakin marah Dan karena Fang Fang melakukan semuanya itu dengan senyum yang simpatik dan amat mempesona Cenderung mesra maka gadis ini akhirnya tak tahan dan pedangnya di tangan gemetar keras Coba menggigit bibir dan mengeraskan hati namun gagal juga Senyum itu mulai mengganggu dan sinar mati Fang Fang yang lembut dan mesra kepadanya itu juga serasa menggelitik dia Tak tahan gadis ini Maka ketika dia mengeluh dan satu benturan tongkat membuat pedangnya terlepas Maka gadis itu terkejut ketika tahu-tahu kaki kiri Fang Fang menggaet belakang lututnya Ayah gadis itu terjengkang, roboh ke belakang dan tentu saja dia memekik Pedangnya sudah terlepas sementara diri sendiri akan terantuk Kepalanya bisa mengenai tanah tapi saat itu Fang Fang berkelebat cepat, menerima dan sudah menahan tubuhnya itu dengan lembut Dan ketika pemuda itu tertawa dan menyimpan tongkatnya, menahan dan memeluk tubuh yang lunak hangat ini Maka pemuda itu berkata, setengah berbisik Lihat, aku tak mau membuatmu malu, Nona Aku tak mau mengalahkanmu dengan care yang kasar Ayah, maaf dan kau berdirilah Dirilah tegak lengan yang kokoh dari Fang Fang menahan punggung gadis itu, perlahan saja tapi lembut dan gadis itu pun merah padam Fang Fang telah menyentuhnya dan lembut memegang tubuhnya Pemuda itu pun memandangnya bersinar-sinar dan mesra Dan ketika gadis itu terkejut tapi juga jengah, malu dan marah tiba-tiba dia membalik dan Menggaplok pemuda ini Kurang ajar, lepaskan aku, Fang Fang Jangan pegang atau sentuh tubuhku Plak-plak pemuda itu terkejut, menerima dua tamparan keras dan Fang Fang tertekun Baru kali itu dia ditampar wanita, cantik lagi Tapi karena Fang Fang tak merasa sakit kecuali pedas dan panas Maka kebiasaan senyum yang mulai mendarah daging di tubuhnya muncul, begitu saja, secara otomatis Eh eh, terima kasih, Nona Dua tanda kenanganmu sungguh manis di hati Gadis itu terbelalak Melihat Fang Fang tak marah dan justru mengusap pipinya dengan metel bersinar-sinar mendadak dia semakin cengah lagi Dua tamparannya tadi dianggap sebuah kenang-kenangan yang manis di hati Bukan main Maka menangis dan me lompat pergi tiba-tiba gadis itu memaki Fang Fang, kau pemuda tak tahu malu Kau kurang ajar Fang Fang tertekun Dia terbelalak tapi senyumnya tetap mengembang Pemuda ini terbiasa dengan senyum yang lama-lama menempel hasil didikan gurunya Tapi melihat gadis itu pergi dan memakinya tiba-tiba Fang Fang menarik napas, tak mengejar, tertawa Hai, aku tak berbuat apa-apa padamu, Nona Aku tidak kurang ajar Namun seruan ini tak bersambut Gadis di depan sana sudah lenyap, tangisnya juga sudah hilang dan Fang Fang bersinar-sinar Sebenarnya ingin dia mengejar Tapi perasaannya yang tajam memberitahu bahwa tak lama lagi mereka pasti bertemu Gadis itu juga mengancam gurunya Dan agaknya suatu hari pasti datang lagi, mencari gurunya itu Dan karena perasaannya ini meyakinkan dirinya dan Fang Fang tertawa Maka pemuda itu membalik dan berkelebat ke puncak, tak jadi mencari UIHWA karena dia ingin menceritakan hal itu pada gurunya Haha, siapa gadis itu begitu gurunya bertanya setelah dia menceritakan kejadian ini Dan bagaimana pagi-pagi benarkah sudah kelayapan di bawah gunung? Hektometer, aku mau mencari makanan, suhu Bertemu gadis itu dan lalu diserang Makanan? Haha, di sini sarapan sudah tersedia, bocah Kau bohong Kau tentu mau mencari UIHWA, tak ketemu dan bertemu gadis itu Nah, gurumu tak usah dibohongi karena gurumu juga pernah muda Fang Fang merah mukanya Hayo, benar tidak gurunya tertawa Kau jangan coba-coba menipu aku, Fang Fang Gerak-gerik atau gelagat orang muda selalu aku tahu Nah, jangan bohong dulu atau aku tak mau membantumu Fang Fang mengangguk, tertawa menyeringai Sialan, katanya Kau benar, suhu Kau orang tua yang benar-benar tak dapat dibohongi Baiklah, aku memang mencari UIHWA tapi bertemu duluan dengan gadis itu Apa maksudmu mencari UIHWA gurunya tersenyum? Kau mau pacaran pagi-pagi dan merayu gadis itu? Hektometer, pemuda ini mati kutu Kau selalu tahu apa yang hendak kulakukan, suhu Baiklah, terus terang saja aku mau memperaktikan senyumku itu untuk membuktikan kata-katamu Haha, sang guru tertawa bergelak Kau jujur tapi tak berpenghitungan, Fang Fang Maksudmu baik tapi semuanya itu ada tim ingnya, waktu, sendiri-sendiri Pagi-pagi buta Mencari gadis salah-salah bisa membuat gadis itu curiga, ketakutan Kau harus mencari waktu yang baik dan jangan memaksa Maksud suhu? Haha, senyum boleh senyum, bocah Tapi jangan dipaksa dan harus keluar dari lubuk hati secara wajar Kalau tim ingnya tidak tepat maka bukan senyuman yang kau berikan Melainkan sikap kaku dan canggung yang bahkan membuat lawanmu tak suka Ah, begitu banyak syaratnya, pemuda ini mengeluh Aku jadi bingung, suhu Tapi baiklah, aku mengikuti petunjukmu dan katakan apa sekarang yang harus ku kerjakan Kau sudah memulainya Tapi bukan UIHWA yang menjadi sasaran melainkan gadis itu Eh, siapa namanya? Aku tak tahu, aku tak bertanya Tanda petik Bodoh Lain kali harus bertanya, Fang Fang Jangan lupa dan ingat itu Kalau kau bertemu tapi tak tahu namanya maka senyummu percuma dikeluarkan Baik, sekarang bagaimana, suhu? Tunggu saja Kalau benar gadis itu membenciku pula maka dia pasti ke es ini Tapi, hektometer omong-omong kau tertarik Padanya atau tidak? Fang Fang tertawa malu Bagaimana, ya katanya pura-pura? Dia cantik dan tentu saja menarik Suhu Aku ingin berkenalan tapi dia lebih dulu pergi Hektometer, kau berputar Sang Guru melotot Jawab saja terus terang kau suka atau tidak, Fang Fang Tak usah berbelit-belit atau aku tak mau menggubrismu Ah ah, aku suka pemuda ini tertawa menjawab Setiap lelaki normal tentu suka dan tertarik kalau melihat wanita atau Gadis cantik, suhu Biarlah terus terang saja ku katakan di sini bahwa aku suka gadis itu Nah, begitu Lalu Uihawa Hektometer, pemuda ini terkejut Aku juga suka padanya, suhu Tapi kalau disuruh memilih barangkali aku lebih suka gadis ini Haha, kau metukeranjang gurunya tertawa bergelak Kau seperti aku, Fang Fang Yang sini cinta yang sana pun suka Airh, kita sewatak Setali tiga uang kakek itu tertawa, geli dan gembira karena dia melihat persamaan watak di antara dirinya dan muridnya itu Namun ketika dia menghentikan tawanya karena di sana muridnya juga tertawa lebar maka kakek ini mengetok kepala muridnya untuk disuruh berhenti Heh, jangan meniru-nirukan orang tua Berhenti, Fang Fang Jangan tertawa Lalu ketika pemuda itu berhenti sambil meringis karena kepala diketok maka kakek itu berkata Sungguh-sungguh, aku sekarang mempunyai dugaan bahwa gadis itu tidak datang sendirian, lah mungkin bersama seseorang Dan karena dia sudah mengetahui dirimu dan langsung menyerang begitu tahu bahwa kau adalah muridku maka aku mempunyai dugaan bahwa gadis itu bersama gurunya Nah, hati-hati saja, Fang Fang Besok atau beberapa hari lagi gadis itu pasti datang kemari Kau harus bersiap-siap, dan aku ingin tahu kenapa dia begitu memusuhimu setelah tahu bahwa kau adalah murid si matuk keranjang Suhu yakin dia tidak sendiri begitu dugaanku, Fang Fang Dan suhu tahu siapa kira-kira gadis atau orang yang Belum kulihat itu? Mana ku tahu? Keteranganmu tidak lengkap, Fang Fang Kau hanya menyatakan bertanding dan sudah Dia mempergunakan pedang, dan ilmu pedangnya cukup hebat Tidak cukup Keterangan ini tak lengkap, muridku Kau harus mengetahui ilmu silat pedang apa yang kira-kira dipergunakan lawanmu itu Aku tak tahu Tanda petik Hektometer, kau harus banyak bertempur Gurunya tiba-tiba memandang serius Sudah waktunya bagimu untuk turun gunung Fang Fang Aku sudah merencanakan itu tapi tiba-tiba pagi ini kau datang membawa berita baru Kau harus mencari pengalaman di luar Kau harus tahu segala ilmu-ilmu silat yang ada di dunia Kang Ow ini Nanti dulu pemuda itu tiba-tiba berseru Ada sesuatu yang ku ingat, suhu Gadis itu memergunakan pukulan-pukulan bersinar biru dan putih Ya, aku ingat itu sekarang Dia mempergunakan pukulan-pukulan itu Hektometer, sinar biru dan putih Apakah BHI Kong Chiang, pukulan kilat biru? Aku tak tahu, suhu Tapi kalau dia kemari tentu kau tahu Hektometer, pukulan itu miliknya Kakek ini tiba-tiba bersinar-sinar Kalau benar dugaanku ini maka kau harus hati-hati, Fang Fang BHI Kong Chiang dimiliki seorang wanita lihai yang ganas dan keras Siapa? Bekas teman baikku, kakek itu tertawa Kalau benar dia maka kita harus menyambut, Fang Fang Sungguh tak diduga kalau dia benar-benar datang Kekasih suhu Fang Fang tiba-tiba bertanya, tersenyum dan tertawa Apakah benar, suhu? Hayo, kau sekarang harus jujur dan tak usah bohong kepadaku Kalau guru bohong maka murid akan lebih dusta lagi Haha, benar kakek itu menggaplok muka muridnya Kau sekarang tajam menangkap firasat, Fang Fang Baiklah kuakui saja tapi ini masih baru merabah-rabah Keteranganmu belum meyakinkan Tapi kalau itu benar maka kita akan menghadapi lawan tangguh Tapi tak perlu khawatir Ini berarti nostalgia bagiku Haha, sudahlah, Fang Fang Jangan mengorek rahasia gurumu karena kelakau pun akan memiliki rahasia sendiri Fang Fang tersenyum Pagi itu gurunya sudah menerima laporan Tinggal mereka menanti dan dia agak berdebar teringat gadis cantik itu Yang ilmu pedangnya lihai dan pukulan sinar biru putih itu juga hebat Dan ketika hari itu mereka lewatkan namun tidak ada apa-apa yang mengganggu Maka sampai hari ketiga guru dan murid ini menjadi kecewa Kau barangkali salah, Fang Fang menegur gurunya Mungkin gadis itu tak datang, Suhu Dan barangkali dia memang sendiri Hektometer, mungkin saja Tapi aku masih tetap yakin, Fang Fang Dan ku kira kau pun juga yakin Sudahlah, kalau sampai seminggu ini kita tak kedatangan tamu maka kau dan aku turun gunung Kita main-main di luar, kau perlu menambah pengalamanmu Suhu mau mengajakku pergi? Kalau tak ada yang bertemu di tempat kita, Fang Fang Karena betapapun kau harus mencari pengalaman dengan orang lain agar ilmu mematang Ah, aku senang kalau begitu dan Fang Fang yang berseri melewatkan hari ketiga lalu bersinar memandang bawah gunung Dan membayangkan betapa nikmatnya berkecimpung di dunia Kang O Gurunya sudah sering menceritakan itu dan dia gatal untuk keluar Ditahan-tahan dan tak dapat disangkal bahwa ajakan atau kehendak gurunya ini sungguh mengembirakan Dan ketika hari keempat juga dilewatkan Tanpa ada apa-apa maka Fang Fang mulai curiga bahwa gadis cantik itu akhirnya tak akan datang Kalau begitu barangkali aku perlu menemui UIHWA Demikian Fang Fang membatin Apakah dia benar-benar tak datang dan aku harus berkenalan dengan perawan dusun? Namun, ketika hari kelima merayap lambat dan Fang Fang mulai tak sabar dan gelisah Tiba-tiba pagi itu berkelebat dua sosok bayangan yang naik ke gunung Satu di antaranya adalah gadis baju hijau yang dikenal Fang Fang itu Hei, kita kedatangan tamu, suhu Bangun! Tan Cimbok, kakek yang dulu berjuluk si Matukeranjang itu mi lenting berjungkir balik Teriakan sang murid yang lantang dan penuh rasa girang membuat kakek ini sigap melompat bangun Segenap syaraf sudah bergetar di seluruh tubuhnya dan kakek ini melotot Dan ketika dia melayang turun dan sudah berjungkir balik di depan sang murid Maka kakek itu terbelalak menggerak gerakan telinganya Hei, dua orang mendatangi puncak, Fang Fang Satu di antaranya sudah di depan pintu Fang Fang terkejut Dia juga melihat berkelebatnya bayangan itu Desir angin halus di mana kalau bukan orang-orang berkepandaian tinggi Tak mungkin dapat menangkap angin gerakan ini Itulah tanda dari sebuah ilmu meringankan tubuh atau ginkang tingkat tinggi Dan ketika Fang Fang menoleh dan memandang ke pintu Maka benar saja di situ telah berdiri seorang wanita setengah bayar yang muncul seperti iblis Tan Cimbok, kau keluarlah Sungguh tak nyana bahwa kasih tua bangka bersembunyi di es ini Wut si kakek tua, guru Fang Fang berkelebat keluar, tertawa bergelak Fang Fang melihat gurunya begitu gembira menyambut nenek cantik ini Yang berkacak pinggang dan berapi-api di luar Dan ketika Fang Fang bergerak dan berkelebat pula Maka bayangan hijau, bayangan kedua yang tadi tertinggal di belakang sudah berjungkir balik dan melayang turun di situ Subo, inilah pemuda itu Benar dia Fang Fang tersenyum Si cantik yang ditunggu-tunggu ternyata datang juga Berseru pada bayangan pertama yang ternyata subonya, ibu guru Dan ketika nenek itu mendengus dan berkilat memandang Fang Fang Maka si matuk keranjang Tan Cimbok terbahak dengan wajah berseri-seri Haha, kau kiranya, Fubilin? Sudah kuduga, ini tentu muridmu dan itu muridku Aih, mereka sudah pernah bertemu Dan aku merasa gembira karena agaknya kisah yang tua-tua akan menurun atau menginkarnasi pada yang muda-muda Haha, tutup mulutmu nenek cantik yang berapi-api itu membentak omongan ini Aku datang untuk membunuhmu, Cimbok Juga muridmu itu yang telah berani menghina muridku Haha, sabar si kakek berseru Ada perpisahan, ada pertemuan Fubilin sekarang kita bertemu dan aku tak ingin bertempur Aih, hilang nafsuku untuk marah-marah Kau masih cantik dan menggeirahkan seperti masa mudamu dulu Haha, Fubilin, nenek cantik itu merah mukanya Dia datang dengan marah, tapi dipuji dan dia mati dengan kagum begini Tiba-tiba saja dia jengah, malu dan marah tapi juga girang Seruan si Matukeranjang bahwa dia masih cantik dan menggeirahkan membuktikan bahwa selama ini perawatan tubuhnya tak sia-sia Memang dia selalu menjaga tubuhnya agar tetap menarik dan muda, meskipun umur akhirnya menggerogotinya juga Tapi mendengar lawan memuji dan berkata terus terang, karena kakek itu tampak jujur dan bersungguh-sungguh maka sejenak nenek ini terbuai dan nikmat oleh sebuah rayuan lembut Awas, jangan percaya tapi si gadis baju hijau tiba-tiba berseru, menyadarkan gurunya Si Dewa Matukeranjang ini ampuh mulutnya, Subo Ingat dan sadarlah akan kata-katamu sendiri Hektometer nenek itu sadar, mengangguk Kau benar, engeng Tapi jangan khawatir karena aku tak mudah mabok oleh rayuannya lagi Si tua bangka ini berbisa, aku tak berakal percaya pada mulutnya dan tak perlu percaya lalu Membalik dan menghadapi lawan dengan matu Berapi nenek ini membentak, cingbok, hutangmu 20 tahun yang lalu harus kau bayar Nah, aku sudah datang dan bersiaplah untuk mati Ah ah, nanti dulu si kakek tertawa, menggoyang lengan Mati sih mati, fuwilin setiap orang pasti mati Tapi sabar dulu, aku ingin bicara dan melepas kerinduanku Kau tinggal di mana dan kenapa selama ini menghilang? Dari mana kau tahu aku di sini dan siapa muridmu yang cantik itu? Bagaimana kalau kita omong-omong dulu di dalam? Marilah, aku mempunyai arak lemhong, fuwilin kita nikmati arak sebelum kau membunuhku Mati sih nenek membelalak Dia melihat lawannya itu berkata ramah dan lembut Senyum pun sudah menyambar dan meskipun tua Tapi harus diakui bahwa senyum itu amat matang dan jernih sekali Mati sih kakek juga tersenyum dan tampak betapa hidupnya senyum di matu dan mulut itu Fang Fang memperhatikan gurunya karena teringatlah dia akan kata-kata gurunya Bahwa senyum cinta kasih itu bisa keluar kalau seseorang berhadapan dengan lawan jenisnya Senyum itu betul-betul memaut dan si nenek tampak tergetar Si Dewa Mati keranjang tan cimbok tampak mengeluarkan senyumnya itu dan sang murid terbelalak Getaran dan kemesraan muncul di bibir si tua ini mi lembut dan Tersentuhlah nenek itu oleh gelombang getaran yang keluar dari metu dan mulut kakek ini Dan ketika kakek itu maju dan menyambar lengan lawannya Yang tadi marah-marah dan tampak beringas Terus mendadak saja lawan yang marah-marah itu terisak dan tidak maran lagi Cingbok, kau terlalu Kau, kau menipu aku Ah, si kakek merayu, tertawa lembut Kau salah, Lin-Lin aku tak pernah menipumu atau berbuat bohong Kau lah yang pergi Kau meninggalkan aku dan baru kali ini datang Tahukah kau betapa rinduku padamu Dua puluh tahun kita tak jumpa, Lin-Lin dan terus terang aku rindu padamu Dua puluh tahun kita tak jumpa